Halo, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan presentasi dari video animasi kami yaitu tentang dampak penjajahan di bidang budaya. LATAR BELAKAN Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia pertama kali ditandai dengan kedatangannya bangsa Portugis pada abad 16 Masehi. Kemudian, dituliskan dengan kedatangan bangsa yang merupakan negara paling lama menjejah Indonesia. Menyusul Inggris, yang juga pernah menjejah Indonesia, awalnya tujuan kedatangan bangsa Eropa tersebut hanya sekedar berdagang dan mencari rempah-rempah. Namun, tujuan berdagang dan mencari rempah-rempah berubah menjadi keinginan menguasai dan memonopoli seluruh perdagangan yang ada di Indonesia. Kemudian, berkembang lagi menjadi menjejah dan memegang penuh kekuasaan terhadap negara yang didatanginya. Dampak yang ditimbulkan dari penjajahan ini sangat besar pengaruhnya terhadap seluruh aspek kehidupan terutama bagi negara yang dikuasai. Salah satu aspek kehidupan yang memperoleh pengaruh cukup besar yaitu aspek kebudayaan. Dalam hal ini, telah terjadi percampuran dan perpaduan dua kebudayaan antara bangsa pendatang dengan bangsa setempat. Hal ini dapat timbul karena bangsa Eropa telah lama menetap di Indonesia, sehingga proses interaksi antara bangsa pendatang dan bangsa setempat hampir terjadi setiap hari. Proses interaksi inilah yang nantinya akan melahirkan kebudayaan baru dan berkembang mengikuti zaman. Joko Sokeman 2001-05 Kolonialisme memberi banyak pengaruh budaya pada rakyat di Nusantara. Bangsa Barat yang datang ke wilayah jajahan ini menganggap kaum peribumi sebagai masyarakat kelas 3 yang derajatnya lebih rendah dibanding kaum timur asing yang disebut masyarakat kelas 2. Sedangkan bangsa barat sebagai masyarakat kelas 1. Akibatnya, peribumi merasa lebih rendah dan cenderung mengagumkan barat dan budayanya serta orang asing yang datang ke tanah mereka. Selain itu, pemerintah kolonial juga memberantas budaya feodal dengan tidak memberi keistimewahan kepada para bangsawan dan raja-raja di Nusantara. Penguasaan peribumi perlahan ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonial. Menghilangnya status kebangsawanan mereka serta hak-hak setiap yang dimiliki oleh mereka diabaikan. Padahal sebelumnya masyarakat sangat menghormati kaum bangsawannya. Sebaliknya, masyarakat dituntut untuk mengakui dominasi penjajahan, menghormati taat, dan bahkan memberikan semua kekayaan tanahnya untuk penjajah. Budaya barat seperti dansa, dansi, pergaulan, bebas pria, wanita, pesta, dan mabuk-mabukan juga kerap dilakukan sehingga menggeser nilai budaya Nusantara dan budaya keraton atau kerajaan yang ada saat itu. Berubahan budaya lain yang terjadi di Nusantara adalah masuknya agama Kristen di tanah air yang sebelumnya banyak pemeluk agama Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Dampak positif dan negatif Penjajahan menimbulkan dampak positif dalam bidang sosial budaya yaitu pertama pertumbuhan ekonomi yang tinggi industrialitis, yang kedua terjadinya akulturasi yang mungkin dapat menciptakan budaya baru yang unik, dan yang ketiga terakhir meningkatkan produktivitas dunia industri. Penjajahan juga menyebabkan dampak negatif dalam bidang sosial budaya ini diantaranya pertama teknologi tidak terbatas sehingga mempengaruhi kebutuhan akan teknologi masyarakat yang membutuhkan biaya mahal. Lalu ada pengalihan manusia ke mesin performa tentunya menjadi penyebab polusi udara yang memperburuk pemanasan global. Kesimpulan Bagaimana tanggapan dan analisa terhadap dampak budaya pada masa penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini? Di satu sisi terdapat aspek negatif seperti kehilangan nilai budaya lokal, bahasa, dan struktur sosial tradisional. Namun globalisasi juga membawa manfaat seperti akses terhadap teknologi dan ide-ide baru. Pentingnya mempertahankan identitas budaya lokal sambil mengadopsi aspek positif globalisasi menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan yang sehat. Bagaimana solusi yang bisa kamu sampaikan terkait adanya dampak penjajahan yang menjadi permasalahan di masa sekarang? Pertama, penting untuk meningkatkan pemahaman sejarah untuk mengatasi dampak penjajahan. Selanjutnya, mendorong dialog antar budaya, mempromosikan kesetaraan, dan mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan dapat membantu mengurangi dampak negatif yang masih terasa hingga saat ini. Lalu, bagaimana kesimpulan terhadap dampak budaya pada masa penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini? Jawabannya, kesimpulan terhadap dampak budaya penjajahan Eropa di Indonesia pada masa kini adalah adanya dualitas pengaruh. Sementara, terdapat kerugian dalam kehilangan nilai budaya lokal, bahasa, dan struktur sosial tradisional. Globalisasi juga membawa manfaat seperti akses terhadap teknologi dan ide-ide baru, pemeliharaan identitas budaya lokal, kesadaran akan melisan budaya, dan partisipasi dalam upaya menestarikannya menjadi kunci penting untuk mencapai keseimbangan yang sehat dalam dinamika budaya saat ini. Dan yang terakhir, jika salah satu bentuk dampak budaya pada masa penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini bersifat negatif dan masih ada hingga saat ini, apa yang akan kalian lakukan sebagai pelajar? Jawabannya, yaitu sebagai pelajar, langkah yang dapat diambil melibatkan peningkatan kesadaran akan warisan budaya. Termasuk, pemahaman lebih dalam terhadap nilai-nilai tradisional yang mungkin tergurus. Mengambil bagian dalam inisiatif yang mempromosikan dan melindungi kolana karagaman budaya, serta mengundukasi orang lain tentang pentingnya melestarikan identitas budaya, dapat menjadi kontribusi positif. Selain itu, memperluas pengetahuan tentang sejarah dan menggali lebih dalam dampak penjajahan juga dapat membantu persatuan. Siang-siang pergi ke kota, cakep! Jangan lupa beli alpukat masker! Demikian presentasi kita artinya. Semoga bisa bermanfaat. Amin! Sekian dan terima kasih. Insya Allah kita siap menerima pertanyaan. Yang tidak siapa itu menerima ternyataan bahwa kita hanya sebatas tempat. Jangan lupa! Jangan lupa! Terima kasih.